Selamat pagi teman-teman semua Berjumpa kembali bersama saya Edy Dalam channel Edy Sang Pemimpi Betani Bali Teman-teman Kita berada di kebun cabai Ori 212 Ini di desa Prasi Teman-teman, desa Prasi Pertima Kabupaten Karangasem, Bali Sekarang umurnya sudah kurang lebih 7 hari teman-teman 7 hari sudah menampakkan Pertumbuhan yang bagus Lumayan lah Seperti ini Tapi ada juga yang kecil-kecil Kecil-kecil ada juga Yang seperti ini teman-teman Sulaman ini Sulaman saat umur Berarti ini sekitar umur 3 hari 3 hari, 4 hari Lumayan, lumayan sukur Ternyata bagus teman-teman Bagus Oke dibantu dulu ya Di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Ya terima kasih Luas teman-teman Hamparannya luas Kurang lebih sekitar Berapa ya Seribu meteran lebih Seribu meter lebih Populasinya sekitar 2.000 pohon Tempat di atas Kalau masih ingat tempatnya ini Tempat saya menanam pare dulu Ya adalah Agak sejuk Begini Suhunya agak sejuk Ada bukit di sebelahnya Yang di bawah itu agak panas Jangan heran teman-teman Yang ada Tutup-tutupnya itu Salah satu cara untuk Mengurangi uap mulusah Teman-teman Uap mulusah Seperti ini Jadinya dia Oh Isi tutup Jadinya mulusahnya Gak terlalu gini Gak terlalu memberikan efek yang Panas Oke gudi terus ya Sekarang saya mau melakukan Pemupukan yang pertama Usia tujuh hari Ada juga yang baru Tiga hari atau empat hari Saya pupuk aja semua Oke teman-teman Lanjut ya Kembali lagi teman-teman Untuk bahan-bahan Untuk pemupukan pertama Ini teman-teman Seperti biasa Ultradap dari Pak Tani Dengan kandungan Unsur hara ini Heterogennya ada dikit Kita juga membutuhkan nitrogen Di awal-awal Kita tanam Dan juga Postpartnya 60% tinggi teman-teman Ini untuk membantu Merangsang akar Merangsang akar Dan juga cabang-cabang Selanjutnya ini teman-teman Asam amino Nah ini asam amino Ini banyak Kandung-kandungannya ini Ya gak bisa saya sebutin Satu per satu Punya ini asam amino Kalau teman-teman punya asam amino Yang lain Bebas saja Yang penting asam amino Selanjutnya ini teman-teman Ya senjata andalan saya ini Kupuk tawon NPK 1616 Dari mana ini Ya ini pakai ya Nanti ini pakainya sedikit saja Satu genggam saja Jangan banyak-banyak Kupuk tawonnya Kita pakai sekitar 80-100 gram Segini lah Ya Kalau Masih awal tanam Jangan terlalu banyak Sekitar 100 gram saja Kalau asam amino nya Pakai sama Sekitar 80-100 ml Kita pakai 80 ml saja Ya segitu teman-teman Kalau all terhadapnya Pakai sekitar Sama 80-100 gram Segini teman-teman Iya Sekitar Antara 80-100 gram Sekalipun saya tidak nakar Ya Inilah Sekiranya segitulah Bapak usahlah Sampai bawah Timbangan Itu segala macam Cukup pakai Perasaan Insting saja Kita lanjut teman-teman Saya sudah gendong Ini alat kocornya Sekarang kita akan kocor Kurang lebih 60-80 ml Per tanaman Seperti ini teman-teman Jangan kena batang ini ya Seperti ini Ya Ya Segitu Pelan-pelan aja Teman-teman Kocor-kocornya Santai aja Jorot Jorot Sekarang musim kemarau Begini Ekstrim Ini Sekitar 80-60 ml Per tanaman Kupuknya Setiap Seminggu Sekali Saja Tidak usah Sering pupuk Cabai di awal tanam Setelah umur 10 harian Sudah Subur Sendirinya Tidak usah Di apa-apa Nanti Setelah Menjelang Menjelang Berpuah Setia baru Sudi Dihipus Dibantu Nutrisi Biar Biar Lebat Buah Semayang Sukur Yang penting Hidup aja Dulu Kalau di awal Tanam Kasih Seperti ini Daun Aren Kasih Daun Aren Dipotong-potong Mungkin Jarak Berapa ya 25-30 cm Dipotong-potong Itu Sampai 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 ini masih ketinggalan one man lebih parah itu enggak dipayungi waktu ini jadi payungi lumayan juga berikut ini teman-teman saya lanjut dulu ya mau masih banyak ini susah kalau bawa HP teman-teman sendiri Oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa dibantu di like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ikuti terus wananya nanti pada akhirnya apakah panen atau tidak teman-teman Terima kasih salam dari Bali terima kasih